Kompas.com, pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menyoroti lemparan jauh pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Argentina berhasil memenangi pertandingan melawan Timnas Indonesia dengan skor 2-0 dalam FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023. Laga Timnas Indonesia VS Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Argentina membekuk Timnas Indonesia melalui sepasang gol via aksi Leandro Parades, 38, dan Cristian Romero, 55. Dalam pertandingan tersebut, Pratama Arhan sempat menunjukkan kemampuannya dalam melepaskan lemparan ke dalam. Salah satu lemparan Arhan yang membuat Indonesia menorehkan peluang kepertahanan Argentina terjadi pada menit ke-52. Saat itu, bola hasil lemparan Arhan bisa disundul Elkan Bagot, tetapi Emi Martinez melakukan save gemilang untuk menyelamatkan gawang Argentina. Selepas pertandingan, Lionel Scaloni berbicara mengenai lemparan jauh Pratama Arhan. Ia mengungkapkan bahwa para pemain Argentina mampu mengantisipasi lemparan ke dalam Pratama Arhan. Soal lemparan ke dalam Arhan, memang kami bermain kompak dan baik, ucap Scaloni dalam sesi konferensi pers. Kami bisa bermain bagus, menghalau lemparan Arhan. Tak ada yang spesial, tutur dia lebih lanjut, Lionel Scaloni tak menyangkal bahwa Argentina tak mudah untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Walau demikian, Lionel Scaloni memberikan apresiasi kepada para pemain Timnas Argentina yang memperlihatkan permainan apik. Laga memang seperti yang kami prediksi, tidak akan mudah. Namun, para pemain tetap melakukan yang terbaik, ungkapnya. Laga melawan Indonesia tidak berbeda bagi pemain kami dan harus diakui lagi ini sulit karena kami tidak memainkan laga inti, tuturnya.